Band asal Dublin, Irlandia, The Scrip, baru saja menggelar konser di Jakarta. Konser ini menjadi kick-off tour Asia mereka yang bertajuk Freedom Child Tour. Penantian penggemar The Scrip lunas sudah. Band yang digawangi Danny, Mark, dan Glenn ini akhirnya kembali menyapa penggemar tanah air setelah konser perdananya di Jakarta tujuh tahun lalu. Membawakan lima lagu dari album terbaru Freedom Child dan sebelas lagu dari empat album terdahulu, The Scrip sukses menghibur ribuan penonton yang hadir. Penggemar Indonesia patut berbangga pasalnya Jakarta mendapat kehormatan menjadi kota pembuka tour Asia mereka. Hal ini dikarenakan basis penggemar The Scrip di Indonesia, merupakan salah satu yang terbesar di Asia. Lagu-lagu The Scrip yang syarat motivasi menjadikan band ini spesial di mata penggemarnya. Pertama itu gara-gara lagunya For the First Time. Kayak apa ya gimana? Ngerti aja kayak lagu-lagunya pas gitu sama perasaan. Terus kayak ngebantu juga, banyak yang ngebantu. Ada tiga tato tentang The Scrip di sini. Contohnya ini. Garis keras berarti ya? Garis keras. Keras banget. Liriknya itu loh, liriknya itu semuanya kayak sweet banget dan personelnya The Scrip itu semua humble-humble banget. Denny sang vokalis bahkan membantu mengarahkan kamera milik tim CNN Indonesia dan mengambil sendiri gambar penonton dari atas panggung. Bagus banget, gue suka backdropnya, entah itu apa sebutannya. Backlown bagus, keren, image, image. Ya, banyak konsep-konsep yang gak nyangka kita lihat tiba-tiba datang dari samping, dari belakang, itu lumayan luar biasa. Kayak udah gue tunggu-tunggu banget, jadi seru banget lah ya. Panas ini konsernya seru abis. The Scrip berjanji akan kembali menggelar konser di Indonesia. Dan pastinya, pegemar tak akan dibiarkan menunggu tujuh tahun lagi. Kita tunggu saja, Nadia Laras, Jakarta.